Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam berita TVMU. Kemunjulan monyet khas Sulawesi yang dikenal dengan sebutan Macaca Maura di Jalan Poros Lintas Kabupaten Maros dan Bone, Sulawesi Selatan menjadi pemenangan unik bagi para pengguna jalan. Primata yang ada di Sulawesi Selatan ini diketahui sangat jarang berinteraksi dengan manusia, sehingga banyak warga melintas sengaja singgah dan mengambilkan momen langkah ini dengan berfoto. Berikut keliputannya. Warga yang melintas di Jalan Poros Lintas Kabupaten Maros dan Bone, Sulawesi Selatan, seolah tidak menyanyiakan pemandangan unik ini. Dimana sekelompok monyet endemik khas Sulawesi yang dikenal dengan sebutan Macaca Maura tiba-tiba muncul dari balik hutan di Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung, Maros, Sulawesi Selatan. Tidak hanya puluhan kerah hitam yang menampakkan diri, seekor monyet berbulu putih yang tidak pernah dilihat oleh warga secara misterius juga muncul dari balik hutan. Monyet-monyet ini berinteraksi dengan warga yang melempar makanan kepada mereka. Primata yang dikenal cerdas dan tidak memiliki ekor ini, diketahui sangat jarang berinteraksi secara langsung dengan manusia. Mereka hanya sesekali terlihat bergelantungan di atas pohon, dan tidak pernah keluar secara berkelompok menampakkan dirinya secara terbuka. Momen langkah seperti ini pun dimanfaatkan oleh warga dengan berfoto dan berbagi makanan. Ini monyet kebetulan jarang sekali, Pak. Ini jarang sekali muncul di pinggir jalan, Pak, ya. Apalagi bergerombolan. Oh, susah memang dilihat. Susah, Pak. Jadi pemandangan ini langka, ya, Pak, ya? Langka sekali, Pak. Oh, makanya, Pak, warga... Ini monyet ini lagi kumpul semua, Pak. Oh, makanya warga pada kumpul begini karena memang langka, ya, pemandangannya, ya? Langka, Pak. Jarang sekali, Pak. Oh, ini endemik hanya di Sulawesi, Pak, ya? Hanya di Sulawesi, selatan saja, Pak. Oh, nggak ada di tempat lain, ya? Iya, Pak. Pulau Sulawesi memang dikenal sebagai pulau yang memiliki tingkat endemitas yang paling tinggi di Indonesia. Beberapa peneliti dari luar negeri bahkan menyebutkan lebih dari 28 persen jenis hewan mulai dari mamalia, burung, dan reptil tidak terdapat di daerah manapun. Untuk hewan primata sendiri, dikelompokkan menjadi tujuh jenis yang hidup menyebar di hampir seluruh hutan Sulawesi. Di antaranya adalah macaca maura yang hanya hidup di kawasan hutan kars Marus Pangkep, Sulawesi Selatan. Sering nggak ini? Nggak sesering, biasanya kan hanya satu ekor yang keluar. Oh, ini bergerombolan ya? Iya. Baru kali ini, Mbak? Iya, baru kali ini, Mbak. Oh, makanya banyak ya? Banyak yang singga, Mbak. Banyak yang singga, Mbak, ya? Atau IUCN, monyet khas Sulawesi ini sudah digolongkan ke dalam kelompok jenis hewan yang sudah mendekati kepunahan akibat pengurangan habitat dan pemburuan. Dari sejumlah data, jumlah monyet macaca maura yang hidup di dalam hutan kawasan Batimurung, Bulusaraung ini sudah kurang dari 4.000 ekor. Tim Divimu memeritakan